Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta semua jajaran terkait di Aceh untuk menggenjarkan gerakan penurunan stunting dengan melibatkan lintas sektor dan lembaga agar penurunan angka stunting di Aceh bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Hal itu disampaikan Ahmad Marzuki dalam Lokakarya 8 Aksi Konvergensi penurunan stunting di daerah yang berlangsung di Kriat Muraya Hotel Rabu 12 Oktober 2022. Aceh masuk sebagai wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi di Indonesia dengan presentasi mencapai 33,2 persen. Angka itu jauh tertinggal dari persentase angka secara nasional. Sebab itu, Ahmad Marzuki menilai jika kondisi tersebut terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan menghadirkan masalah serius bagi regenerasi Indonesia, khususnya Aceh di masa depan. Karena itu, ia berharap dukungan, supervisi dari kementerian dan lembaga pusat akan disambut dengan tangan terbuka demi menurunkan angka stunting secara cepat di Aceh. PJ Gubernur itu menjelaskan, dalam menurunkan kasus stunting, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai hal. Mulai dari merekrut satga stunting, guna melakukan sosialisasi dan pendataan dari rumah ke rumah, pemberian bantuan dana untuk keluarga yang menjadi sasaran program stunting, sosialisasi kepada remaja putri yang akan menikah, hingga kepada para ibu hamil, juga ibu yang menyusui. Namun demikian, itu semua tidak mudah dilakukan mengingat jangkauan wilayah Aceh yang sangat luas. Maka dari itu, ia menilai kebijakan pendampingan dan supervisi dari kementerian dan kementerian sangatlah dibutuhkan untuk mendukung penurunan stunting di daerah. Sementara itu, Sekretaris Dijen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsi, mengatakan, pelaksanaan 8 aksi konvergensi merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan pemerintah kabupaten kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan juga tepat sasaran. Sebagai implementasi atas lima pilar, Sri mengungkapkan tentunya pendekatan konvergensi percepatan penurunan stunting melalui 8 aksi itu tetap harus didukung dengan efektivitas konvergensi layanan hingga pada tingkat keluarga. Dukungan anggaran, regulasi, sistem publikasi, sistem data, pelaporan, kualitas layanan, serta efektivitas layanan sampai dengan pada sasaran prioritas merupakan target hasil yang diharapkan terlaksana melalui konvergensi ini.